Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba Para pemirsa rohimakumullah Ahlak adalah salah satu hal yang menempati posisi penting dalam ajaran agama Islam Dari ahlak kita bisa menilai kualitas seorang pribadi muslim Karena ahlak adalah manifestasi dari iman, islam, dan isan seseorang Ibarat sebuah pohon maka ahlak adalah buah Dari proses penerapan agidah dan syariah yang dilandasi dengan iman dan ketakuan Allah SWT Semakin kuat dan semakin kokoh iman seseorang Maka akan Taat beribadah Dan akan semakin terpancar Pada ahlakul karima Akan tetapi sebaliknya Ahlak yang buruk Merupakan cerminan Dari lemahnya iman Dan rapuhnya Iman seseorang Dari hadis riwayat muslim Rasulullah SAW bersabda Innama bu'istu liutam nima maka rimal ahlak Sesungguhnya Aku diutus adalah untuk menyempurnakan ahlak Maka dari hadis riwayat muslim ini Kita bisa mengambil gambaran yang jelas Bahwa salah satu misi diturunkannya ajaran Islam Adalah untuk menyempurnakan ahlak Maka sudah seyukjanya lah kita Selaku pribadi muslim Untuk senantiasa Berusaha menghadirkan Dan menghiasi seluruh aspek kehidupan kita Baik akidah dan syariah Dengan ahlakul karima Dengan ahlak yang baik Maka kita akan dapat Mewujudkan agama Islam Sebagai rahmatan lil'alamin Sebagai agama yang membawa Kedamaian Kesejukan Kasih sayang Dan rahmat Bagi seluruh semesta alam Para pemirsa Rahimahkumullah Salah satu momen yang penting Bagi umat Islam Sebagai momen untuk perbaikan Dan pembinaan ahlak Adalah bulan Ramadan Bulan yang di dalamnya Terdapat ampunan Rahmat Kasih sayang Dan karunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam bulan Ramadan Setiap muslim Yang balik Dan berakal Diwajibkan Untuk melaksanakan Ibadah Puasa Mengapa kita diwajibkan Berpuasa Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udzubillahimina syaitonir wajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala alladzina Mingqoblikum La'allakum tatakun Sadakallahul adzim Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu Berpuasa Sebagaimana diwajibkan Atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu Bertakwa Dari ayat Al-Quran ini Kita bisa mengetahui Bahwa salah satu hikmah Dan tujuan Dilaksanakannya ibadah puasa Adalah Untuk meningkatkan Kualitas Ketakwaan Seorang hamba Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan jalan Melaksanakan segala perintahnya Dan menjauhi Segala larangannya Maka dengan demikian Ibadah puasa Ramadan Pada dasarnya Merupakan madrasah rohani Bagi setiap Pribadi Muslim Pemirsa Orang yang berpuasa di bulan Ramadan Maka ia akan dilatih dirinya Untuk senantiasa Menjaga tutur kata Dan perbuatannya Dari dorongan hawa nafsu Yang dapat mengajak kepada Keburukan dan kejahatan Bulan puasa Merupakan training center terbesar Bagi umat Islam Orang yang berpuasa Dilatih untuk sabar Sabar dalam menahan Lapar dan haus Ia juga dilatih Untuk sabar dalam menahan Hawa nafsu Orang yang berpuasa Disuruh untuk Senantiasa Jujur Jujur dalam perkataan Dan Jujur dalam Perbuatan Dari Abu Hurairah Radiallahu'an Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Bersabda Alangkah banyak Orang yang berpuasa Tetapi ia tidak Mendapatkan apa-apa Dari puasanya itu Kecuali Hanya Rasa lapar Para pemirsa Orang yang berpuasa Juga Dilatih Untuk menjaga Sikap amanah Menumbuhkan Rasa Merasa selalu Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Baik dalam Keadaan sendiri Atau Dalam Keadaan Ramai Orang yang berpuasa Akan senantiasa Menjaga Tutur kata Dan Perbuatannya Agar Terhindar Dari perkataan Dan perbuatan Yang dapat Menghilangkan Dan merusak Nilai Ibadah puasa Sebaliknya Orang yang berpuasa Dengan Mengoptimalkan Ibadahnya Kemudian Menjaga Tutur kata Menjaga hati Dan lisannya Dari perkataan Perkataan Atau Perbuatan-perbuatan Yang mungkin Menyakiti perasaan Orang lain Maka Ia akan Mendapatkan Ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ia akan Mendapatkan Prestasi Yang bernilai Tinggi Yang dapat Mengantarnya Ke surga Orang yang Berpuasa Dengan baik Ia akan Masuk Surga Melalui Pintu Yang hanya Dihususkan Untuk orang-orang Yang berpuasa Yang disebut Dengan Pintu Ar-Royan Maka Sebagai catatan Akhir Marilah Kita bersama-sama Meningkatkan Ibadah Puasa Kita Dengan Menjaga Tutur kata Dan perbuatan Kita Menjaga Allah Kita Secara Terus-menerus Dan berkesinu Membun Akhirul kalam Mohon maaf Atas segala Perhatian Semoga Apa yang kami Sampaikan Bisa Bermanfaat Bagi kita Semua Wa billahi taufiq Wal hidayah Waridu Wal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih